Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang K digunakan untuk orang yang lebih tua atau dihormati Contohnya Yang pertama Dita memberikan hadiah kepada Nana Berarti Ditanya ini sebagai subjek Nana Ege Orang keduanya Baru objek dan predikatnya Contoh yang kedua Yang ketiga ini versi sopannya ya Untuk dosen Berarti Taraga Yosunimke Imeirel Honesoyo Tara mengirim email kepada dosen Seperti itu Selanjutnya Ada Egeso Hanteso Hanteso Atau Robuto Nah Partikel ini menyatakan ada kegiatan yang dimulai dari suatu persoalan Nah dalam bahasa indonesianya itu disebut dari Untuk Hanteso Biasanya digunakan untuk lisan Sedangkan Robuto Digunakan untuk orang yang dihormati Contohnya Contohnya Yang pertama Ada Nana Mendapatkan hadiah dari Dita Yang tadi Memberikan Berarti kepada Kalau ini Dari Yang pertama Nana Yang kedua Ada Lisa Mendapat surat dari siapa Yang artinya Lisa Mendapatkan surat dari siapa Dari siapa Terus Yang ketiga Mendapat Mendapat Email dari dosen Berarti Yosuni Merobuto Email Badas Soyo Terus Yang keempat Mendapat Uang dari Ayah Sebulan Sekali Berarti Handare Hanbon Aboji Robuto Donel Badas Soyo Handare Hanbon Aboji Robuto Donel Badas Soyo Selanjutnya Ada Do Partikel Yang menggantikan I atau Ga Yaitu Subjek Elatoral Yaitu Objek Dan Nen Atau Un Yaitu Subjek Yang dalam bahasa Indonesia Ini berarti Juga Langsung ke contohnya Yang pertama Untuk menggantikan I atau Ga Yaitu Subjek Partikel Subjek Dong Seng Jadi Yang biasanya Kalau Subjek Itu Dong Seng Itu Kalau Diganti Do Berarti Dong Seng Do Contohnya Kakak Belajar Bahasa Inggris Adik Juga Belajar Bahasa Inggris Dalam Bahasa Korean On Niga Yong Norel Bewoyo Dong Seng Do Yong Norel Bewoyo Selanjutnya Untuk Menggantikan El Atau Rel Il Bono Kalau Ditambah Partikel Objek Itu Menjadi Il Bono Rel Jadi Kalau Ditambah Do Berarti Il Bono Do Contohnya Kakak Belajar Bahasa Inggris Kakak Belajar Bahasa Jepang Juga Dalam Bahasa Koreanya On Niga Yong Ngor Bewoyo Il Bono Bewoyo Seperti Itu Selanjutnya Nen Atau En Ini Juga Partikel Subjek Yang Awalnya Risa Nen Itu Kalau ditambahin Do Berarti Risa Do Contohnya Dita Adalah Mahasiswa Risa Risa Juga Mahasiswa Berarti Ditanen Dehakseng Imnida Risado Dehakseng Imnida Seperti itu Selanjutnya Man 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 Ini Diletakkan Pada Kata Benda Ditempelin Ke Kata Benda Dalam Bahasa Indonesianya Ini Berarti Hanya Contohnya Kakak Hanya Makan Sayuran Berarti On Niga Yaceman Mogoyo Terus Yang Kedua Saya Cuman Bisa Minum Susu Cega Uyuman Masih Lusu Isoyo Cuman Bisa Minum Susu Susu Aja Yang Bisa Diminum Yang Ketiga Sarapan Hanya Makan Roti Berarti Acimen Pangman Mogosoyo Terus Yang Terakhir Di Pertemuan Hanya Kamu Yang Tidak Datang Mui Me Noman Anwaso Kalau Nggak Ada Pakai Oyo Aoyo Atau Semenida Itu Hanmal Berarti Ini Hanya Boleh Dikatakan Ke Teman Deket Aja Mo I Men Noman An Waso Di Pertemuan Hanya Kamu Yang Tidak Datang Seperti Itu Nah Itu Beberapa Partikel Yang Kita Pelajarin Hari Ini Dan Ini Kata Kata Kosa Kata Yang Kita Pakai Tadi Ya Ini Jangan Lupa Di Hapalin Yaudah Kalau Gitu Hari Ini Makasih Banget Udah Belajar Barung Udah Nonton Videonya Oke Kalau Gitu Kita Akan Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Tame Bayo Bye Bye